Pagi, kali ini kami hadirkan informasi mengenai grup band asal Indonesia, Raja, yang mendapat ancaman pembunuhan saat konser di Malaysia. Dua tersangka sempat ditahan oleh polisi Malaysia, namun telah bebas setelah membayar uang jaminan. Meski telah kembali ke Indonesia, Raja tetap merasa terancam dan meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Setelah ancaman mati yang diberikan oleh dua pelaku saat Raja konser di Arena Larkin, Johor Baru beberapa hari lalu, seluruh anggota Raja merasa tidak aman, meskipun mereka sudah tiba di Indonesia. Bahkan event organizer konser tersebut telah mengeluarkan pernyataan di media sosial mereka bahwa pengancaman tersebut hanyalah kesalahpahaman. Hal itu kemudian disanggah oleh drama Raja Seno Aji, yang memberikan jawaban dalam unggahan media sosial Mimosa Events dan Entertainment. Sementara itu LPSK akan berkoordinasi dengan Kemendung agar kasus pengancaman ini selesai dengan tuntas, sehingga menjamin keamanan kresenial Raja bila kembali bertandang ke Malaysia. Sebelum LPSK, kemarin Raja juga sudah sempat melapor ke Bares Krimpor. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi, informasi mengenai ancaman yang didapatkan oleh Ben Raja saat manggung di Malaysia. Apa informasi yang terbaru yang ada miliki? Baik, selamat pagi dengan Raja Seno Aji, dapat kami sampaikan bahwa pada Sabtu 11 Maret 2023 kemarin, grup band asal Indonesia Raja belas set menggelar konser di Stadion Setup Arena Larkin Johor Baru dalam acara majestik Johor konser dengan sponsor pertama yaitu Johor Tourism. Walaupun acara berlangsung secara sukses, tapi harus diaktif dengan insiden ancaman pembunuhan. Insiden ini bermula dari adanya kesalahpahaman antara MI2, yaitu MI2 dengan agen pembawa artis raja ke Malaysia, terkait pelaksanaan meet and greet kepada para penonton yang sudah terlanjur membeli tiket kategori MIT seharga Rp 899 atau sekitar Rp 3,1 juta. Hal inilah yang diduga memicu CS Wurren Siram, telaku pemilik IOM Manipun, sekaligus yang sudah menjadi terdakwa bersingkah agresif terhadap anggota Raja pada Sabtu lalu. Bahwa CS Wurren Siram sendiri, 37 tahun warga negara Malaysia telah disidangkan pertama kalinya kemarin di Mahkamah Magistris Johor Baru setingkat pengadilan negeri dengan pembacaan tuntutan yaitu melakukan ancaman pembunuhan dengan niat untuk menakut-nakuti korban, yaitu anggota di Raja. Sesuai dengan Seksyen 506 Kanun Keseksaan, yaitu ukusan jenayah, yaitu ancaman kejahatan. Dalam sidang kemarin, CS Wurren Siram mengaku tidak bersalah, dan atas beberapa pertimbangan, pengadilan memutuskan untuk mengeritakan pada CS Wurren Siram membayar ikut jamin, yaitu tidak dilakukannya penahanan di dalam sel, melainkan menjadi tahanan kota dengan membayar uang sebesar Rp40.000 Malaysia, dan harus menyediakan satu orang sebagai penjamin di luar dirinya, serta tidak boleh mendekati para saksi, baik saksi korban maupun saksi kejadian. Jadwal sidang selanjutnya rencananya akan dilaksanakan pada Rabu 3 Mei 2023 dengan agenda pemeriksaan berkas-berkas penuntutan. Informasi yang kami terima dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia di luar baru, mereka mengatakan bahwa pihak KJRI akan senantiasa mengawal dan terus memantau setiap persidangan hingga selesai. Sedangkan Ketua Polis Daerah Johor memberikan jaminan selamatan bagi anggota raja jika mereka diharuskan datang ke Kuala Lumpur untuk menjadi saksi persidangan atau untuk kunjungan lain seperti konser atau kunjungan pribadi. Sedangkan dari sponsor utama sendiri yaitu Tulis Temjohor, rencananya nanti sore pukul 3.30 baru akan menggelar press release mengenai kejadian pasca konser yang berlaku pada Sabtu lalu di Putri Harbor Johor. Sebenarnya, meet and greet itu seharusnya dilaksanakan setelah konser sebelum konser. Dan apakah pihak raja juga sepengetahuan Anda ya, sudah mengetahui ada klausul itu? Khawatirnya ada miskomunikasi yang menimbulkan jadi kesalahpahaman tersebut? Betul sekali. Jadi pada awalnya antara kesepakatan antara ejen dengan CS Burantiram selaku pihak PO yang menyelenggarakan acara tersebut menyepakasi bahwa meet and greet akan dilakukan selepas acara konser berlangsung dan dilaksanakan di Hatro Cafe Putri Harbor. Demikian kesepakatan awal, namun pada hari Kamis atau dua hari sebelum acara berlangsung tiba-tiba si ejen dihubungi kembali oleh CS Burantiram bahwa acaranya dirubah menjadi di area pekarangan di depan stadion tertutup Arena Larkin. Pada jam 6.30 menjadi sebelum konser, sekaligus ada acara koktel party di sana. Nah, seperti yang dilakukan oleh akses dari kebanyakan bahwa di Malaysia kebanyakan meet and greet dilakukan setelah konser, tidak sebelum konser. Dan lagi pula pertimbangannya bahwa acara meet and greet dilakukan pada pukul 6.30 sampai 7.30 sedangkan raja sendiri baru perform pada pukul 9 malam. Yang akan menjadi pekerjaan nantinya adalah dia akan dikemanakan raja pada saat holding time dari pukul 7.30 sampai pukul 9. Oleh karena itu, pihak ejen mengatakan juga informasi yang kami dapat bahwa si pemilik EU atau terdakwa Muren Siram juga tidak mengatakan bahwa dipindah menjadi awal. Dia hanya mengatakan bahwa acara dipindahkan dari Hartro Cafe ke pekarangan di depan stadion. Sedangkan dari raja sendiri tidak mengetahui mengenai hal ini. Demikian. Ya, Happy. Tadi Anda mengatakan akan ada sidang lanjutan ya. Nantinya sidang lanjutan ini akan mengagendakan apa? Dan akankah juga bin raja turut hadir dalam sidang lanjutan tersebut? Baik. Jadi, pada sidang lanjutnya yang akan diagendakan adalah pemeriksaan berkas-berkas penuntutan. Kemarin kami juga telah menerima salinan presiden dari pihak polis Johor bahwa BAP sudah selesai seluruhnya dan pemeriksaan saksi-saksi kepada 17 orang saksi juga telah selesai dilakukan. Jadi, agendanya akan dilaksanakan pada tangan kiafnya hanya melakukan pemeriksaan berkas atas BAP yang telah dibuat oleh pihak kepolisian yang telah diberikan kepada pihak kejaksaan. Oke, artinya proses hukum masih terus berjalan begitu ya dalam kasus ini ya, Happy ya? Ya, proses hukum akan terus berjalan dan kemungkinan juga tidak dalam waktu yang akan singkat untuk selesai kasusnya seperti itu. Oke, baik. Baik, terima kasih Happy atas informasinya pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Kami tunggu ya, bila ada perkembangan terbaru dari Anda. Selamat pagi. Oke, terima kasih.